Kita coba lagi ya, kita mulai lagi Tadi untuk peta ininya, tematiknya Peta tematik COVID-19-nya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Sebelum kita lanjut ke peta DAS-nya atau daerah aliran sungai Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan lanjut lagi Jadi untuk materi kedua Kita akan belajar mengenai pembuatan peta daerah aliran sungai Itu lanjutan dari 2 minggu lalu ya, 2 minggu kemarin kita coba bahas Tapi ada kendala ya, kendalanya di aplikasi ArchGIS-nya Tapi saya sudah menemukan solusinya Jadi solusinya ternyata ada error karena permasalahan license atau lisensi Ada pun ArchGIS yang kita install atau yang sudah saya kasih di LMS, Learning Management System Ternyata dia tidak men-support parallel processing Jadi kita harus buat value di parallel processing-nya itu bernilai 0 atau tidak melakukan parallel processing Sehingga proses hidrologi atau field hidrologinya bisa berjalan dengan baik Nah, disini saya lanjut lagi Saya share screen lagi ya Melanjutkan pembuatan peta yang kemarin Kita disini sekarang akan download lagi Ini saya akan bahas dari awal mungkin ya Kita akan download data demnas-nya Disini saya akan download data demnas untuk daerah Bogor ya Disini kita buka website tanahair.indonesia.go.id Lalu klik bagian download Dan disini cari data demnas Disini tidak ada ya peta UI Atau mungkin kita cari di google saja ya Di google kita cari data demnas Data demnas Nah, data demnas ini padahal ada di website tanahair juga ya Nah, disini ada plotting data demnas Lalu kita download ya data demnas-nya Disini kita download Seperti biasa kita harus login dulu Disini saya sudah punya ID-nya Lalu kita login ya teman-teman Setelah login kita download data demnya Jadi data dem itu adalah data elevasi ya Atau data yang menyertakan kemiringan Dan juga sudut Serta ketinggian dari permukaan buminya Jadi dia tidak hanya longitude dan latitudenya saja Melainkan dia ada elevasi dan juga altitudenya Atau ketinggiannya Ketinggian dari permukaan buminya Itu yang dinamakan dengan data demnas Atau data dem Data elevation model Nah, lalu disini saya akan download Data demnya itu misalnya untuk daerah Bogor ya Teman-teman bisa download daerah mana saja Yang jelas yang harus ada aliran sungainya ya Nih, maksudnya aliran sungai itu seperti apa pak? Maksudnya aliran sungai itu yang seperti ini nih teman-teman Disini ada tuh ya Di peta ini ada kayak gambar aliran-aliran sungai Aliran-aliran air Nah, teman-teman Sebisa mungkin Cari nih, di depok juga ada tuh ya Data apa, aliran sungai tentu saja di depok ada sungai ya Lalu misalnya disini saya akan ambilnya data daerah Bogor saja Tempat saya tinggal ya Karena saya hafalnya itu daerah-daerah Bogor Lalu kita klik kanan disini Kita klik kanan ya teman-teman Kita klik kanan Di bagian website name-nya Lalu kita unduh nih Kita unduh data daerah Kita tunggu sampai datanya itu selesai terunduh Nah, sembari kita menunggu data yang diunduh Kita Buat dulu foldernya Disini saya akan membuat folder baru Di subfolder atau di folder artgis Saya akan bikin subfolder Namanya peta Peta ini ya Peta DAS Daerah aliran sungai Jadi Kegunaan dari si peta DAS ini Selain dia Peta yang digunakan untuk menganilisis Bahwasannya pada daerah sungai Sudah terjadi Atau sudah Terlalu padat atau tidak Nah, si data DEM ini Atau data DAM ini Data DAS ini Data daerah aliran sungai ini Juga bisa Digunakan untuk menganilisis Misalnya Mencari tahu Flora dan fauna yang Ada di daerah tersebut Mungkin karena Lebar dari si sungainya itu besar Sehingga flora dan fauna Dia tinggal disitu Atau mungkin Penyebaran penyakit Misalnya Penyakit misalnya Adanya di Awal mulanya di daerah sini Lalu Karena ada aliran sungai Sehingga Merembetnya ke Daerah sini Misalnya seperti itu Nah, kita bisa menggunakan data Itu ya Data DAS itu Data Nah, ini datanya sudah berhasil Saya download ya Data DEMNAS-nya Ini data DEMNAS Untuk daerah Bogor ya Kalau kita lihat disini Tidak hanya Bogor ya Bogor, C.O.M.A.S. Cisarua cari ini Ini Bogor semua sih ya Pokoknya intinya Bogor dan puncak Lalu kita klik disini Peta DAS-nya Atau daerah aliran sungai Lalu saya rename Disini ada Dalam kurung 3-nya Saya hapus dulu Lalu Selain data DEMNAS-nya Kita juga perlu data Ininya ya teman-teman ya Data SAP-nya Atau subfilenya Nah, data subfilenya sendiri Bisa kita download di Website Tanahair.indonesia.go.id Nah Kalau mungkin teman-teman Bagi yang sudah punya Atau sudah pernah download Sebelumnya bisa dipakai juga Disini saya sudah pernah download ya Data Untuk Daerah Bogor ya Saya disini akan ambilnya Daerah Bogor ya teman-teman Misalnya disini saya akan Cari petanya Ini peta kota Bogor Nanti file yang akan kita ambil itu adalah File SHP untuk Administrasi Kecamatan ya Tingkat kecamatan Jadi nanti saya akan membaginya itu Berdasarkan kecamatan Nah kita ambil disini Administrasi desa Sorry bukan kecamatan Tapi desa Kita ambil data desanya Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 data ya Kita ekstrak Lalu kita masukkan ke folder Peta dis tadi ya Di folder archgis Subfolder Peta dis Klik Nah Setelah itu seperti biasa Kita bisa Buka Aplikasi Arch Catalognya ya Arch Catalog Arch Catalog Arch Catalog Nah ini Arch Catalognya Kita buka Lalu kita Konekkan ya Si folder DASnya itu Dengan Arch Catalognya Oh iya Sedikit informasi Data dem yang tadi Atau data evolution model yang tadi Kita download itu Dia belum menggunakan Standar WSG 1984 Sehingga kita harus Setting dulu ya Di arch Catalog Si ininya Si siapa Data Elevation modelnya Atau data demnya Sehingga Sehingga Kalau misalnya Tidak kita Setting Nanti akan Memunculkan Pesan error ya Di bagian Ininya Di bagian Apa Bagian Arch Mapnya Ketika kita akan Modeling Si Mapnya Atau petanya ya Nah kita tunggu dulu Sampai Arch Catalognya Kebuka ya Ini masih Loading ya Kita tunggu Teman-teman Sampai Proses Loadingnya Selesai Ini belum Kebuka Juga ya Arch Catalog Kita tunggu Dulu ya Ini dia Arch Catalognya Sedang Kebuka Nanti kita bisa Langsung Konekkan Kita langsung Konekkan Ke Foldernya Folder project Dari si Artisnya Oke nanti Untuk tugas Dua Saya rencananya Akan Ini ya Akan Upload Di minggu depan Di pertemuan 13 ya Kan sekarang Pertemuan 12 Minggu depan Di pertemuan 13 Kita Saya akan Kasih Tugasnya Jadi tugas Untuk pertemuan 13 nya itu Membuat Peta tematik Jadi nanti Saya akan Meminta Teman-teman Membuat Peta tematik Untuk COVID-19 Temanya COVID-19 ya Jadi nanti Ada yang Kebagian Pembuatan Peta COVID-19 Berdasarkan Jumlah yang Meninggalnya Lalu jumlah Jumlah yang Sembuh Jumlah yang Positif Dan lain sebagainya Nanti untuk Daerahnya Misalnya Saya minta Teman-teman Daerah Provinsi mana Atau mungkin Kota mana Nah nanti Itu akan Saya tentukan Berdasarkan Absenia Nanti saya akan Upload nih Misalnya Si Nadia Atau Nabila Misalnya Dapatnya Daerah A Dan si Melati Misalnya Dapat daerah B Jadi nanti Saya pastikan Tiap-tiap Mahasiswa itu Akan mendapatkan Daerah yang Berbeda Dan juga Akan mendapatkan Tema yang Berbeda Seperti itu Oke Disini kita Disconnect dulu Yang lama Lalu kita Konekkan yang Baru ya Teman-teman Kita buka Disini Tadi Saya taruh File-filenya itu Di Folder Archgis Di drive E Folder Archgis Peta DAS Daerah Aliran Sungai Nah kita Lihat Disini Sudah ada Dua Buah File Ini masih Belum Kebuka Pasti Masih Loading Memang Lama Ngebuka Archcatalog Dan Archmap Jadi Tadi Buat Teman-teman Yang Ketinggalan Untuk Download Peta Dem Atau Data Elevation Model Teman-teman Bisa Download Di Website Tanahair Ku Tanahair Indonesia .go .id Dan pilih Data Demnas Data Elevation Model Nasional Dan data SHP nya juga bisa teman-teman download di Demnas juga Nah ini ada dua buah file ya File pertama adalah file raster File raster sendiri adalah data demnya Ini lebih ke elevasinya Dia data citra Citra Satelit Ini data satelit nih teman-teman Data demnas ini Lalu kita klik kanan Kita pilih properties Dan kita lihat scroll ke bawah Bahwasannya disini XY coordinate systemnya itu masih unknown Maka disini kita edit Dan kita pilih geographic coordinate system Dan pilih word Lalu pilih WSG 1984 Nah seperti ini Apply Nah kalau sudah berarti Kita pastikan juga ya Untuk data SHP nya pun sudah Menggunakan Geo reference Atau geo reference system yang sama atau tidak Atau geo coordinate system Nah ternyata sudah Sama ya Lalu setelah berhasil kita Samakan Koordinat systemnya Langkah selanjutnya Kita buka Archmap nya Archmap nya kita buka Nanti setelah Archmap nya kita buka Kita akan melakukan Modeling Si Peta Daerah aliran sungai nya ini ya teman-teman Oke Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak Terkait dengan data demnas nya mungkin Atau Data SHP nya Atau mungkin yang tadi Yang peta tematik Covid-19 Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Atau mungkin bugasnya Ya silahkan Nabila Pak saya lagi coba download yang data demnas nya Di daerah depok Itu gak bisa download ya pak Depok ya Nabila Di Demnas ya Tanah air Coba ya Kita coba depok Download Demnas Gak bisa nya gimana Nabila Ada pesan error nya gak Atau gimana Iya pak ada pesan error nya pak Pesan error nya Kita coba ya Cianjur Mana ya Depok 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 Nah kita klik kanan disini Kita klik kanan Kita tunggu ya Sampai muncul Ininya Menunya Nah Lalu unduh Nah lalu unduh nih ya Unduh Kita unduh Error apa enggak nih ya Kita coba lihat Gini ya Nabila ya Nabila ya Ini terus ya Muter-muter terus ya Ininya Eh tapi ini bisa Iya pak Ini bisa nih disanya Disanya bisa nih Nanti deh saya upload Ini ya Saya upload lagi Mungkin di Whatsapp Bisa download di grup SIG Whatsapp aja ya Ini bisa nih ternyata nih Data depoknya Iya pak Oke Nah kita tunggu tadi ya Ini arsmap nya masih belum kebuka juga ya Komputer saya ini ya Apa Kentang jadi Apa Buka arsmap nya lama Kita tunggu dulu Sampai arsmap nya benar-benar kebuka Mungkin si arsmap katalog nya Saya tutup dulu Supaya enggak Begitu Lalu Ini juga Saya tutup dulu Ini saya upload ya Di grup Whatsapp Data Data Dinas 4 Ini saya upload Uang lag Si arsmap nya Udah kebuka Oke mungkin nanti saya Ininya upload nya setelah ini aja ya Setelah kuliah nya beres Nabila Nah mungkin kita Lanjut lagi aja ya Terkait dengan materi Si Data ini Apa Peta ini Data apa Peta DAS nya Atau daerah Aldirang sungai nya Nah Langkah pertama Yang kita lakukan adalah Masukkan dulu Data dem nya Kita add data nih teman-teman Kita add data Tadi saya taruh Si datanya itu Di artgis Petadas ya Nah lalu teman-teman Klik di bagian Demnasnya ini Nah nanti dia akan ada Notifikasi Pesan bahwasanya Si data ini belum Memiliki pyramids Nah lalu teman-teman Klik yes aja Nanti secara otomatis Dia akan membuat Piramida dari datanya itu sendiri Terima kasih Halo 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 Mohon maaf ini Koneksi saya parah banget nih Indy home Lagi jelek banget nih Koneksinya Tadi sampe mana ya Ke stop nya Halo Halo Yang ada pilihan pak Oh ada pilihan ya Riza ya Oke Saya ulang lagi mungkin ya Dari awal ya Terkait dengan si data demnya tadi Ini saya remove dulu Nah Setelah kita kebuka Si archmap nya Langkah selanjutnya Kita Bisa buka Data demnas nya Atau data demnya Disini add data Lalu kita pilih Data demnya Nah setelah Data demnya kebuka Nanti Kalau pas pertama kali buka Pasti dia ada Notifikasi Bahwasannya dia harus Membuat piramid Dari si data demnya Nah teman teman Klik yes aja Gak masalah Nah setelah itu Kita klik lagi Di layernya Dan kita pilih Add data ya teman teman Lalu kita pilih disini Administrasi desa Atau data SHP nya Disini yang saya punya Data administrasi desa Nah kita lihat Disini overlap ya Jadi si data demnas ini Ternyata dia tidak mencakup Daerah yang disebelah kirinya ini Ini Kalau Gak salah Ini daerah Ini ya Lewiliang kesana Lewiliang Daerah Mokarah Banten Nah Untuk lihat Daerahnya daerah apa Mungkin kita harus Tampilkan label nya dulu ya Kita buka dulu Di bagian Open attribute table Kita lihat Nama daerahnya itu Ada dimana Ternyata disini Nama daerahnya itu Ini ya Ini berdasarkan Kecamatan ya Kita mau berdasarkan Kecamatan saja nih WAD MKC WAD MKC ya Seperti itu Lalu Kita klik Di bagian Properties Kita mau Dia berdasarkan Kecamatan nya ya WAD MKC Tadi nama Kecamatan nya ada di Labels WAD MKC Wilayah administrasi Kecamatan Kita pilih labels Lalu klik labels Feature in the layer Lalu kita Pilih Di bagian WAD MKC WAD MKC Nah seperti ini Apply Dan klik ok Sehingga nanti dia ada Ininya ya Ada Nama daerahnya Berdasarkan Kecamatan Nah lalu Untuk yang Datanya tidak Kekover Si data demnya ini Tentu saja Mau saya hapus ya Karena saya gak punya Data demnya Ngapain juga Mau saya buat Petanya gitu Toh datanya Data demnya Gak ada gitu kan Nah maka disini Kita hapus dulu Data yang Gak adanya Atau bagian SHP yang gak Memiliki data demnya ini Yang tidak tercover Oleh si Data demnya Misalnya Lalu kita Klik Proses Atau Menu editor Kita start editing Lalu kita hapus ya Disini kita hapus Misalnya disini Gak usah luas-luas deh Saya mau Bikin data demnya itu Hanya untuk Daerah Sukaraja aja Misalnya Daerah Kecamatan Sukaraja Jadi Untuk yang di luar Sukaraja Saya hapus Soalnya saya Apa Kenapa saya disini Pilih Sukaraja Karena di Sukaraja ini Ada Aliran sungainya ya Temen-temen ya Jadi Sengaja disini Saya ambil Daerah Sukaraja Karena disini ada Sungai Terlewati Sungai Ciliwung ya Nah disini Misalnya saya Hapus Yang Di luar Sukarajanya Jadi Saya hanya ambil Yang Sukaraja Sorry tadi Ada yang kehapus gak ya Sukaraja Sukaraja Ada yang kehapus ya Sukaraja ini Hapus juga Mungkin harus Bener-bener Detail ya Ini Babakan Madang Hapus juga Jadi saya Hanya ambil Yang daerah Sukaraja saja Babakan Madang Hapus Temen-temen Jadi Buat Ngapus Ininya Bisa Lakukan Seperti ini ya Detailingnya Detailing untuk Ngambil Daerah-daerah tertentu ya Oh ini ada Sukarajanya juga Saya gak mau Sukarajanya Kehapus Saya hanya Mau yang Daerah Non Sukarajanya Saja Yang Kehapus Ini Bojong Gede Hapus Bojong Gede Cibinong Cibinong Citerup Babakan Madang Ini Sukaraja Kebawa juga Jangan Sampai Sukarajanya Kebawa Bogor 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 Kota Hapus aja Bogor Kota Tanah Sareal Bogor Utara Bogor Utara Tanah Sareal Bogor Utara Bogor Utara Sukaraja 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 Bogor Timur Nah jadi Kita lihat ya Disini hanya Daerah Sukaraja Saja Atau Kecamatan Sukaraja Saja Yang Ini ya Yang Kita ambil Nah langkah Selanjutnya Kita blok nih Daerah Sukarajanya Disini Daerah Sukarajanya Saya blok Nah seperti ini ya teman-teman Mungkin disini Stop editing dulu ya teman-teman Kita save dulu Yes Sehingga disini Hanya keambil Daerah Sukarajanya Saja Nah Lalu kita blok Si Ininya Daerah Sukarajanya Teman-teman ya Kita blok Editor Set editing ya Harusnya tadi gak usah Kita blok teman-teman Lalu klik di Bagian Windows Lalu Klik di bagian Image Analysis Nah seperti itu ya Kita klik bagian Image Analysis Lalu kita pilih Data demnya Data demnya Kita pilih Lalu kita klik bagian ini Clip Sehingga nanti Si data SHP nya Dan data si demnya itu Akan menyatu teman-teman Kurang lebih seperti ini Jadi yang ke crop Adalah Daerah Sukarajanya Jadi bisa dibilang Kalau di Photoshop itu Kayak nge crop Teman-teman Kayak nge crop ya Apa sih Proses Clipping ini Nah langkah selanjutnya Kita akan melakukan Proses Filling Hydrology Filling Hydrology ini Dia akan mencari Daerah-daerah yang Sekiranya Potensial Untuk Daerah Penampungan air Atau yang ada airnya Kira-kira teman-teman Nah kita pilih Di bagian Katalog Lalu Pilih System Tools Box Kita cari Di bagian Spasial Statistic Tools Dan kita pilih Di menu Hydrology Nah yang minggu lalu Itu error ya Kita minggu lalu Error Si menu Hydrology nya ini Nah tapi Disini saya sudah Menemukan Caranya ya Teman-teman Lalu kita pilih Hydrology Sorry Spasial Statistic Eh sorry Bukan Spasial Statistic Tapi Spasial Analysis Tool Lalu kita pilih Di bagian Hydrology Hydrology Dan kita pilih Di bagian Fill Nah seperti ini Teman-teman Nah setelah kita pilih Di bagian Fill Lalu di input Surface Raster nya ini Kita pilih Ini gak disonek ya Enggak ya Oke Di bagian input Surface Raster nya ini Kita pilih Ini ya teman-teman Kita pilih Kita pilih Dem yang tadi Sudah di clip ya Kita pilih disini Klik Clip Demnas Lalu untuk Si output nya disini Kita tidak perlu Ubah Secara default Saja ya Untuk Ininya Untuk apa Untuk Output nya Kalau diubah Ternyata dia error Kita tunggu Ini masih loading Jadi disini kita Apa Secara default Dulu aja ya Untuk si Ininya Apa output nya Lalu klik Lalu klik bagian Environment Nah ternyata Minggu lalu tuh Error di bagian sini Teman-teman Saya gak gak klik Di bagian Parareal Processing Harusnya disini Parareal Processing nya Kita klik Lalu kita Isi Parareal Processing Factor nya Dengan 0 Sehingga Nanti dia akan Ngasih tau nih Ke si Artgist nya Bahwasannya Kita tidak melakukan Parareal Processing Lalu Klik OK Dan klik OK lagi Nah nanti Proses filling nya Dia akan berjalan Seperti ini Executing Fill Iteration Pass Completion Pass Nah kalau udah Completion Berarti dia Tidak error ya Teman-teman ya Nah dia complete nih Dia gak ada pesan error Seperti minggu lalu ya Teman-teman ya Nah sehingga Proses Filling Hydrology nya itu Berhasil dengan Sempurna ya Teman-teman Oke Langkah selanjutnya Kita sudah punya Sekarang teman-teman Apa namanya Daerah airnya ini Sudah punya Nah langkah selanjutnya Tentu saja Kita mau tau dong Airnya itu Dia mengalir dari Hilir ke hulunya Itu ke arah mana sih Arah aliran airnya Itu ke arah mana Nah maka kita gunakan lagi Satu buah tools Untuk mendeteksi Arah aliran air Yakni Flow Direction Nah teman-teman Bisa pilih disini Menu Flow Direction Nah teman-teman Klik Menu File Direction nya Lalu di bagian inputnya ini Input surface nya Teman-teman bisa Masukkan fill Hydrology yang tadi Nah caranya bisa teman-teman Klik di bagian sini Ataupun teman-teman bisa tarik Seperti ini Ditarik saja Lalu outputnya Saya Ini saja Default Dan kita klik ok Jadi nanti Si artis ini Dia akan Membuat Aliran dari si airnya Arah aliran airnya Teman-teman Nanti dia ada Warna macam-macam ya Ada warna-warnanya gitu Warna Seperti Ini Apa Seperti Pelangi Kurang lebih Ini ada Pesan error ya Violet to execute Flow Direction Mungkin di bagian itunya Harus kita itu lagi ya teman-teman Harus kita Paralel processing nya ya Kayaknya error nya Di bagian paralel processing lagi Jadi gak usah panik Tinggal kita Klik di bagian paralel processing Lalu kita pilih 0 Kita masukkan 0 Seperti ini Lalu kita Klik ok Kita tunggu Sampai Proses Si Ininya selesai Nah selesai kan Jadi kalau ada pesan error Kayak tadi Kita Pilih di paralel processing nya Dan kita Apa namanya Klik Atau masukkan 0 Itu lebih ke arah License ya teman-teman ya Nah setelah itu Setelah kita Lakukan Flow Direction Atau kita cari direksi Atau Arah dari Aliran sungai nya Kita akan Akumulasikan Aliran itu Nah nanti Si aliran itu Akumulasi dari aliran sungai nya itu Yang akan menjadi penanda Bahwasannya ini adalah Hulu sungai Atau hilir sungai Jadi dia untuk menentukan Hulu dan hilir Kita gunakan Satu tool Sebagai yang dinamakan Dengan flow Akumulation Nah untuk si flow Akumulation ini Ada dua Yang harus kita input Yang pertama adalah Flow Direction nya Kita tarik Flow Direction nya Lalu yang kedua Yang kita perlukan Adalah Input Weight Raster Tapi disini Untuk input Weight Raster nya Kita kosongkan dulu Saja temen temen Lalu kita klik ok Kita tunggu Sampai Prosesnya Selesai ya Kalau error Seperti biasa Kita Nolkan si Pararea Processing nya Nah ini Error lagi ya Error Kalau error Seperti biasa Kita nolkan Di pararea Processing nya Ini environment Lalu Pararea Processing nya Kita bikin nol Nah seperti ini Ini lebih ke arah Lainan sih Ternyata error nya itu Kita tunggu Sampai Proses Akumulation nya Selesai Nah Dari si Akumulation Atau akumulasi Air Hydrologi nya ini Atau air nya ini Kita akan bikin kondisi Kondisi bahwasannya Setiap Daerah itu Setiap Daerah aliran sungai itu Memiliki warna yang berbeda Misalnya Daerah aliran sungai Sukarajanya bagian mana Dia warnanya apa Ataupun misalnya Ciliwung Yang satu misalnya Daerah Sungai Ciliwung Yang satu Sungai Ini Cisadane Misalnya Nah kita Bikin kondisi nya Menggunakan Tools Conditional Dan kita pilih disini Con Untuk condition nya Lalu disini ada beberapa Yang harus di input Yang di input pertama itu Adalah Flow accumulation nya Dan flow direction nya Jadi yang pertama ini Flow accumulation Lalu inputan yang kedua Adalah flow direction nya Nah disini kita Untuk jaga-jaga Environment nya Kita Nolkan dulu ya Si pararea processing nya Kita nolkan Lalu kita klik ok Kita tunggu Sampai Proses Conditional nya ini Ini ya Berhasil ya teman-teman Nah ini Conditional nya sudah berhasil Jadi nanti warnanya Akan semakin kompleks ya Warnanya jadi Warna macam-macam Seperti ini Warna ininya ya Apa Elevation nya Atau warna Kemiringan dari si Ininya Si bumi nya ya teman-teman Nah Setelah itu Langkah selanjutnya Yang bisa kita lakukan Kita klik kanan Di bagian sini Lalu kita Klik Zoom to layer Nah ini Tampilan si Petanya Peta curah hujan nya Atau daerah aliran sungai nya Kurang lebih Bentuknya seperti ini ya teman-teman Nah langkah selanjutnya Kita akan melakukan Proses Hydrology lagi Yakni proses Stream order Nah stream order ini dia Bisa dibilang Semacam kayak Ini juga ya Arah-arah Menentukan arah si Aliran sungai nya juga ya teman-teman ya Nah disini ada beberapa Yang harus kita Ini kan Yang harus kita Input Yang pertama itu adalah Condition nya tadi Condition yang sudah kita buat Disini Condition nya kita tarik Lalu yang selanjutnya kita Butuhkan adalah Flow direction nya Karena disini Stream direction Tentu saja kita memerlukan Flow direction nya Nah kita pilih Environment nya jangan lupa Kita jadikan 0 ya Di bagian Parallel processing nya Disini jadikan 0 Dan kita klik ok Nah kita tunggu Sampai prosesnya berhasil Untuk stream order nya Ini lumayan ya lama Kalau gak salah Stream order Nah Setelah selesai Kita lakukan Stream feature Disini ada Stream feature Input pertama adalah Stream order nya Lalu input yang keduanya itu Adalah Direction nya Atau si Flow direction nya Nah kita tarik lagi disini Flow direction Bukan flow accumulation Lalu environment nya Kita nolkan juga Untuk si parallel Processing nya ya Teman teman ya Supaya dia gak error Lalu kita klik ok Kita klik ok lagi Kita tunggu Ini lumayan lama ya Jadi dia akan Mengconvert File nya itu Menjadi si arch Sub Atau Arch SHP Kita tunggu Sampai Prosesnya Selesai Oke Sejauh ini ada yang Mau ditanyakan terlebih Dulu gak Terkait dengan Proses Pembuatan DAS ini Atau daerah Haliran sungai Nanti Ini ya Untuk UAS nya Saya akan Buat Project lagi Jadi project nya Selain membuat Peta tadi Peta Sitematik Kita juga nanti Akan ada penugasan Untuk Peta daerah Haliran sungai Dan juga ada Beberapa Peta lainnya Yang teman-teman Nanti bisa Buat Nah kita tunggu dulu Sampai Prosesnya Selesai Untuk Stream Feature nya Sampai ada Tulisan Complete Pokoknya Kalau misalnya Close di dialog When they complete Pokoknya kalau Udah complete Berarti teman-teman Sudah bisa Close Kita tunggu Ini lumayan lama Memang Prosesnya ini Nah nanti Dari si Stream feature ini Dia akan Memunculkan Garis-garis Si aliran sungai Jadi dia bentuknya Poligon Eh poligon Poliline Bentuknya itu Dia poliline Poliline Kan kalau yang lainnya Dia bentuknya Poligon Nah kalau disini Dia bentuknya Poliline Nah lalu Kalau misalnya sudah Selesai Stream feature nya Kita klik properties Oh iya Jangan lupa Untuk ininya Diancheck dulu ya Untuk apa Untuk Yang Sebelum-sebelumnya Diancheck Supaya Yang nampak itu Hanya stream Hasil stream feature nya Saja Lalu kita klik kanan Kita klik di bagian properties Teman-teman Ini nge-lag ya Karena memang Dia Akan membuat Banyak sekali Poliline Atau garis ya Ini komputer saya Memang Kentang ya Jadi cukup Lambat gitu Ngejalaninnya Lalu kita pilih Di bagian Definition query Klik Bagian query builder Dan kita akan Ngambil Setiap Sungai Jadi nanti Si Archgis ini Dia akan ngebuat ID Untuk masing-masing Aliran sungai Nah nanti kita akan Ambil Si ID Aliran sungai nya Itu berdasarkan Grid code nya Jadi kita klik disini Bagian grid code Lalu klik di bagian Lebih besar Dan lebih kecil Dan kita klik di bagian Get unique values Nah nanti dia akan Loading lagi Kita tunggu Sampai selesai Kita pilih Disini ada 1, 2, 3 Sampai 7 Mungkin disini Saya akan gunakan 3 saja 3 aliran sungai Supaya gak berat ya Teman-teman Kita klik 1 Lalu kita klik N Grid code Klik Lebih besar Dan lebih kecil lagi Kalau misalnya Terlalu banyak Bisa dihapus Kita klik 2 N N nya sekali saja Grid code Lebih besar Lebih kecil Klik 3 Jadi kurang lebih Dia semacam Kayak query SQL Ya teman-teman Tuh liat ya Select Bintang from Blah-blah-blah Dia mirip sekali Dengan query SQL Nah kita klik OK Lalu kita Pilih di bagian Simbology Ya teman-teman Disini kita pilih Di bagian Simbology Lalu kita pilih Di bagian Kategoris Jadi kita akan membuat Kategori Untuk sungainya Jadi kita nanti Akan bikin sungainya Sungai yang besar Sungai yang kecil Dan sungai yang besar Lalu untuk Values field nya Disini kita ambil Yang grid code tadi Tentu saja Grid code Lalu kita Tunggu sampai Prosesnya selesai Dan kita pilih disini Untuk Unique values Ini Unique values Sorry bukan kategoris ya Sepertinya Saya salah Bentar-bentar Kita klik properties lagi Seperti tadi Lalu kita Jalankan query builder nya Teman-teman Kita jalankan Definition query nya Lalu kita masukkan Query builder nya Grid code Lebih besar Lebih kecil Get unique values nya Harusnya kita tadi Tidak menggunakan Kategoris Melainkan kita Menggunakan data Quantitive ya Karena yang kita gunakan Adalah data Quantitive Lalu grid code Lebih besar lagi 2 And Grid code 3 ya Saya mau buatnya 3 aja Lalu disini Di simbologi nya Kita pilih Quantities ya Lalu kita Pilih Graduated By symbol Ya teman-teman ya Kita pilih Graduated by symbol Lalu value nya Disini pilih Grid code Grid code Dan kita Oke Untuk kelas nya Kita pilih disini 3 3 kelas aja ya Sebenernya disini Kelas nya ada 7 Tapi saya ingin Bikin 3 kelas aja ya Nah Disini ada warnanya Warnanya warna ungu Kayaknya jelek ya Kalau warnanya warna ungu Saya mau ganti Warnanya Gak mau warna ungu Misalnya warnanya Mau saya ganti Warna biru Seperti ini Dan ini biru juga Misalnya Jadi saya ingin Ubah warnanya Menjadi warna biru Nah kalau sudah Kita apply Dan kita oke Nanti secara otomatis Ini akan berat sekali ya Teman-teman ya Sedikit lambat Jadi nanti Si Artgeist akan menampilkan Aliran dari Si sungai nya Teman-teman Kita tunggu Sampai proses Aliran ini Berhasil dibuat ya Teman-teman Ini lumayan lambat ya Teman-teman Nanti Ada error katanya Kita coba lagi Tadi Condisional Ini ada error juga ya Tadi ya Kita klik lagi Stream Feature Lalu kita masukkan Input stream nya Stream Order Dan juga Fill Fill ya Direksional raster nya Oh sorry disini Direksional Flowdir ya Flowdir Lalu environment Kita pilih di bagian Parallel processing nya itu 0 Dan kita klik ok Lalu kita klik ok Sampai prosesnya Itu ya 100% Seperti tadi Tadi ada error ya Teman-teman ya Error nya di bagian Query Builder nya Ternyata Sepertinya tadi kita Apa Salah ya Nulis si query nya Mungkin Kita tunggu dulu Sampai prosesnya Selesai ya teman-teman Oke sejauh ini ada yang Mau ditanyakan gak Terkait dengan Peta DAS Atau daerah Haliran sungai Pak saya mau tanya Ya silahkan Tadi yang setelah Conditional langsung Ke stream order ya pak Ya benar Setelah conditional langsung Ke stream order Dan setelah stream order Langsung ke stream feature Nah nanti hasil dari Stream feature nya ini Dipakai untuk Nge query nya gitu Kasih pak Oke Ada lagi gak Yang mau ditanyakan Kita tunggu ya Sampai prosesnya selesai Ini tadi ada error Kayaknya karena ini Karena query nya Tadi saya gak benar Mungkin saya tadi Ada salah klik ya Harusnya dia Pemisahnya itu Menggunakan N ya Menggunakan N Oke kita close Nah ini Si stream Ininya Feature nya ini Kita klik properties Lalu kita Lakukan Proses query nya ya Teman teman Proses query nya Kita jalankan Disini Di definition query Lalu kita klik query builder Grid code Kurang lebih seperti ini Get unique nya Kita ambil ID nya ID si itunya ya Sungai nya 1 Sorry bukan 2 ya 1 Lalu N Lalu N grid code 2 N grid code 3 ya Lalu kita klik ok Dan kita coba apply Arch map drawing error One or more layer Violet to draw Select Blablabla Blablabla Ini ada error ya Ada error di ini katanya Di Sintax nya Ada error Harusnya Dia gak error ya Kita coba lagi ya Grid 1 Oke Grid code 1 N Grid code 2 N Oh disini 3 ya Kita belum ada Grid code nya Nah harusnya disini Masukkan grid code Lalu kita kasih ini Dan 3 harusnya Nah ini Harus teliti sekali ya Temen temen ya Nulis si query nya Dia mirip-mirip Dengan query SQL ya Jadi sedikit ada yang salah Maka dia akan Salah juga ya Atau prosesnya Akan error ya Kita apply Kita lihat lagi nih Ternyata ada error juga Disini Grid code N Oh ini nih Ada ininya Gak boleh ada ininya Harusnya N Grid code ya Nah kita apply lagi Pastikan Query nya Gak ada yang error ya Nah ini kayaknya Query nya gak ada yang error ya Temen temen Get query builder Oke Lalu kita apply Misalnya kita oke Ini kayaknya gak ada yang error nih Query nya Udah jalan ya Cuma dia Lagi loading Si ininya Si archmap nya Grid code N Grid code 2 ya Lalu disini kita pilih Symbol logi Symbol logi Lalu kita pilih Quantities Dan kita pilih Graduate Symbols Disini pilih Grid code ya Tentu saja Nah nanti dia akan membuat Size nya seperti ini Class nya akan saya buat 3 aja Misalnya Lalu kita apply Dan oke Nah ini harusnya dia akan muncul ya Nanti ya Ininya apa namanya Si petal nya itu Nanti dia akan muncul Temen temen harusnya Si aliran nya itu Dia harusnya muncul ya Tapi ini Sedikit berat ya Harusnya nanti garis Garis nya muncul Nah ini dia Sedikit lambat ya Nah harusnya nanti dia muncul ya Kayak Kalau mungkin Kalau temen temen tunggu Nanti dia akan muncul ini Garis Garis Nah ini dia muncul temen temen Dia sedikit lambat ya temen temen Yang munculnya Karena memang Berat juga ya Iniin si ini Iniin si siapa Ngejalanin si arch Map ini Nah Kalau udah Sudah muncul ini Ini yang disebut dengan Daerah aliran sungai itu Ini temen temen ya Nah langkah selanjutnya Yang kita lakukan Kita bisa pilih Katalog Lalu kita pilih Hidrologi Dan kita pilih Basin Jadi nanti kita akan Bikin dengan Basin ini Kita akan Apa Ngebikin Daerah-daerahnya itu Kayak si peta tematik Jadi daerah sini Warnanya apa Daerah sana warnanya apa Nah disini ada inputannya Inputan yang pertama adalah Input flow direction raster Nah input Direction raster Tentu saja bisa kita masukkan Dengan Flow dir yang tadi Flow direction ya Nah lalu Jaga-jaga disini environmentnya Kita Paralel processingnya Kita buat 0 Supaya dia gak error ya Temen temen Lalu kita klik ok Kita ok lagi Sehingga nanti Akan muncul Petanya Jadi Peta pembagiannya itu Clusternya akan muncul Dia petanya hitam putih Nah seperti ini ya Jadi kurang lebih Dia petanya hitam putih Lalu diatasnya Ada Ininya ya temen temen Ada apa Ada Si garis yang tadi Garis dari si streamnya Ini Karena nunggunya lama ya Ini Berat ya Si ininya Si archmapnya Lalu kita klik kanan lagi Kita klik properties Jadi warnanya Tentu saja kita tidak mau Warnanya hitam putih Seperti ini ya temen temen Kita klik properties Dan kita Pilih Simbology Lalu kita pilih Classified Dan kita pilih Jumlah Clusternya Misalnya disini Saya mau Jumlah clusternya Atau jumlah daerah Cluster itu 8 ya Dan disini Untuk color Dari clusternya Saya tidak mau hitam putih Misalnya Saya mau pakai Warna lain Warna seperti ini Misalnya Nah Nah ini kita apply Dan kita klik ok Ini nanti seharusnya Di atasnya itu ada Ini ya Ada si Stream Ininya Temen temen ya Nah ini Ada biru birunya Seperti itu Nah langkah selanjutnya Yang bisa kita lakukan Kita bisa klik Katalog lagi Lalu kita pilih Reclass Di bagian Spatial analysis tool Disini ada bagian Reclass ya Reclass Lalu kita pilih Reclass Reclassify Kita klik Reclassify Lalu di input Rasternya Kita masukkan Basin tadi Si basinnya ini Kita masukkan Di bagian input Rasternya Nah lalu kita klik ok ya Ini environmentnya Kita Ini dulu ya temen temen ya Paralel processingnya Kita buat 0 Dan kita klik ok Nanti dia akan Keubah lagi Bentuk si Petanya Nah Akan berubah Jadi warna Berubah warna lagi Nah setelah Lalu basinnya Bisa kita hilangkan Kita pakai yang Reclass aja Nah setelah Proses Reclassnya selesai Ini Datanya masih Gabungan Antara data Raster Dan data Ini ya SHP Sub Nah sekarang kita mau Ubah datanya itu Menjadi data sub Temen temen Jadi si peta ini Kita mau ubah Jadi data sub Nah langkah Untuk ubah jadi data subnya Kita pilih Di bagian Data management tools Disini pilih Data management tools Lalu pilih From raster Karena datanya ini Masih berbentuk raster ya Si garis-garisnya ini Masih bentuk raster temen temen From raster kita cari Data Data Lalu kita pilih Comparison tools Kita pilih Comparison tools Data management tools Lalu kita pilih Conversion tools Data comparison Lalu kita pilih Lalu kita pilih Raster compare ya Temen temen ya Kita pilih disini Raster compare Harusnya Harusnya Tidak disini Harusnya Di bagian Data management tools Oh bukan di data management tools Ternyata Di conversion tools Sorry Kita ubah Si bentuk rasternya ini Ke bentuk Input shp nya Itu Di bagian Conversion tools Lalu disini From raster Lalu kita pilih Raster to Polygon ya Karena kita mau Ngubah datanya itu Menjadi SHP ya Jadi kita pilih disini Polygon ya Nah lalu Si data yang tadi Data basilnya ini Kita masukkan ya Temen temen ya Data basilnya ini Kita masukkan Ke bagian Input raster ini Nah ini kita masukkan Data yang Reclass tadi Sorry bukan basil Data yang reclass Basin ini Kita masukkan Lalu kita Environment Klik environment Paralelnya kita nolkan Lalu kita klik ok Dan klik ok lagi Sampai Prosesnya selesai Reclass 3 ini Selesai Nah sekarang Datanya ini Dia sudah berubah Menjadi data Ini ya temen temen ya Data polygon Bukan lagi data Raster ya temen temen Nah langkah selanjutnya Kita klik kanan Di bagian raster Reclass ini Lalu kita Pilih properties Dan pilih Symboloji Lalu kita pilih Kategoris Dan pilih Di bagian Unique values Unique values Dan kita Ambil Grid code Grid code Dan apply Sorry Sorry disini Di bagian Klik kanannya Harusnya properties Symboloji Unique code Kita add L values All values Jadi kita mau Warnanya berbeda Nah jadi nanti Setelah proses ini Berhasil Simbologinya berhasil Maka nanti Si petanya ini Dia akan Memiliki warna Berdasarkan aliran sungainya Jadi misalnya Ini warna pink Pink yang disini Dan pink yang disini Dia memiliki warna yang sama Karena dia Teraliri Aliran sungai yang sama Jadi dia memiliki Kelas Aliran sungai yang sama Nah langkah selanjutnya Teman-teman Udah nih Udah jadi Kayak gini Udah jadi Daerah aliran sungainya Teman-teman Bisa tambahkan Yang lain Yang lain-lain ya Ini stop Editing dulu Teman-teman Bisa tambahkan Legenda Dan juga Text ya Sesuai dengan Yang teman-teman mau Oke mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Ada yang mau Ditanyakan terlebih dahulu Sebelum saya tutup Pertemuan kali ini Terima kasih